selamat menikmati Alhamdulillahirrohmanirrohim kali ini kali ini di siang hari ya ini sebenarnya itu hari liburan rencananya itu wang desa itu mau liburan ke koswebe guys mau melihat pameran bunga tapi ternyata kok turun dari rumah itu hujan guys karena wang desa kan selesai sholat duhur itu baru turun mau liburan ke koswebe ternyata hujan jadi gak jadi ya tapi gak tau sih nanti kalau bener-bener gak hujannya tadi itu gerimis terus wang desa itu gak bawa payung jadi ya belok ke taman bawah rumah ya guys nah ini wang desa mau makan ini aja guys disini ya di taman sini biasanya kalau sore hari itu kami disini guys karena ini kan taman ini tempatnya enak enak hujan gak hujan biasanya mbak-embaknya itu pada gelar di belakang itu ya duduk disitu ini karena masih siang belum sampai ya biasanya sore hari kalau jam begini ini kurang lebih jam 1 siang ya wang desa selesai sholat duhur baru turun rencananya tuh mau melihat pameran bunga di Victoria pak kok hujan jadi belok ke taman belok ke taman dan wang desa mau makan ini dulu ya guys nanti kalau memang bener-bener ke hujan baru jalan tapi kalau hujan ya disini saja kalau mau sholat asar pulang nantinya rumahnya dekat yang penting wang desa tuh liburan dimanapun itu ada tempatnya sholat gitu loh karena kalau di luar itu pada mau ambil air wujud aja dimarahin sama siapa itu tante atau bibi yang tukang kebersihan kamar mandi umum itu ya guys jadi nolong so semenjak pandem itu jarang libur keluar guys kebanyakan istirahatnya di rumah kecuali kalau kadang silaturahmi ke teman-teman majelitaklim kalau ada acara ya bisa berangkat agak pagi tapi semenjak pandemi jarang ya apalagi ditambah majikannya wang desa semenjak hari minggu kadang tangga merah beliau yang cewek itu sering part-time ke rumah sakit itu jadi wang desa kalau liburan itu gak bisa berangkat pagi gak kayak dulu ya waktu dulu sebelum pandemi semasa wang desa masih aktif ikut organisasi masing-masing ta'alim itu kadang kalau apa ya pas bulan puasa itu jam 6 jam 7 paling siang jam 8 jam jam 9 itu sudah sampai ke suri sekarang gak bisa guys jam 9 kadang masih di rumah ya masih bersih-bersih masih masakin sarapan untuk mamanya undesa dan bapaknya undesa masjikanya cowok jadi ya kadang kalau kesiangan itu wang desa males keluar istirahat di rumah gitu yang penting cari yang nyaman ya guys kalau dirumah kan enak waktunya sholat bisa sholat alhamdulillah masjikanya undesa tuh baik guys waktunya sholat ya boleh sholat kayak gitu alhamdulillah nyaman kayak gitu ya di belakang nah waktunya sama ngemil kripek apa ini kripek nangka apa itu teh bucuk walaupun dioko makanannya tetep minumannya dan makanan produk Indonesia ya ini teh bucuk iklan dulu bismillahirrahmanirrahim liburan gagal ini ambil videonya sebelum bulan puasa ya guys bismillahirrahmanirrahim lihat disini aja karena apa ya ya dimanapun berada itu menurut saya teman semua sih sama-sama pejuang keluarga nah ini lokasi kripek nangkanya ya nah kayak gini kripek nangka bismillahirrahmanirrahim Ausrah menarik ya selamat menikmati 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 selamat menikmati